Hai tunggu sebentar dan flashdisk kita sekarang sudah bisa digunakan kembali oke selamat datang kembali di channel saya kali ini kami akan membahas tentang cara mengatasi Windows was enable to complete the format ketika memformat flashdisk oke sebenarnya ada 4 cara untuk melatasinya yaitu dengan cara tradisional, mwcnd dan dismanagement dan menggunakan aplikasi yang pertama kita menggunakan cara tradisional, di sini ada cara yang paling mudah untuk memformat flashdisk ya kita klik kanan kebetulan di sini saya ada flashdisk yang korup kita coba klik kanan format oke kita beri nama label flashdisk kita cintang atau tidak cintang tidak apa ya oke ini gagal ya untuk cara yang pertama dia gagal Windows was enable to complete the format oke kita lanjut dengan cara yang kedua yaitu dengan melalui command prompt ya cmd dengan perintah format di sini kita run cmd run sebagai administrator di sini kita klik kan perintah format ya kita lihat dulu kita lihat dulu label flashdisk kita dia i ya oke kemudian i kemudian titik 2 tekan enter kemudian akan ada untuk kita lagi seperti ini kalian terlagi ya oke oke tunggu sebentar apakah cara ini berhasil ya oke oh ya gagal ya cara kedua kita langsung menarui disk management untuk memformat flashdisk yang korup ya oke ketik di sini diskmgmt.msg ya karena dia microsoft configuration untuk memformat flashdisk yang korup ya oke ketik di sini diskmgmt.msg ya karena dia microsoft configuration jika teman-teman menggunakan windows 10 bisa langsung ketikkan disk management kemudian untuk masuk masuk ke menu nya ya di sini sudah tampil bernyanyah ya baik tunggu sebentar dia melawat informasi konfigurasi hard disk kita ya disk internal maupun yang eksternal ya tunggu sebentar nah ini disk 0 ya adalah hard disk kita ini hard disk internal kita ya tunggu sebentar nah ini adalah hard disk internal kita ya untuk flashdisk nya sendiri dia ada di bagian bawah yaitu disk 1 disini setelah dia unallocated kita coba klik kanan new simple volume ini kita klik next iya kita beri data drive kita iya kita beri nama label nya kita fd baru oke kita untuk file systemnya kita ganti ntfs nya kita coba untuk memformat flashdisk yang korup oke iya sementara dia masih loading ketika sehabis kita klik ok tadi sementara harusnya berhasil ya karena cara ini yang merupakan cara yang umum yang paling sering berhasil oke bisa kita lihat disini sudah berhasil oke sekarang flashdisk kita dapet digunakan tadi oke sebetulnya cara yang terakhir ini adalah cara yang yang harus kita lakukan jika luka ketiga ini gagal ya dan cara yang keempat ini yaitu menggunakan aplikasi pihak ketiga third party software siasanya menggunakan is use partition master karena ini merupakan aplikasi yang sangat mudah ya untuk menggunakan nya kita bisa format partisi disini kita bisa deal partisi iya kita coba formatnya kita beri nama label dan ketika kita exit dia akan memberikan pilihan kita klik yes oke thanks jangan lupa share like and subscribe untuk video kami yang lainnya terima kasih selamat menikmati